Oke guys, selamat datang kembali di channel Jumpa lagi bersama saya channel di channel MZF Official Oke, jadi di video kali ini aku akan membagikan tips ya seputar youtube yaitu 5 aplikasi penting bagi kalian yang seorang youtuber modal hp Oke, tapi sebelum lanjut ke videonya buat kalian yang baru-baru gabung channelnya jangan lupa untuk subscribe karena kedepannya aku akan banyak membuat video tentang seputar youtube dan video-video menarik lainnya Oke, kita lanjut menuju videonya ya, jadi disini aku udah merangkum 5 aplikasi wajib untuk youtuber yang modal hp gitu ya jadi yang pertama adalah aplikasi edit video, jadi aplikasi edit video itu sangat penting banget buat kalian yang seorang youtuber yang modal hp gitu ya aplikasinya bebas sebenarnya, boleh apa aja kalian boleh pakai powerdirector boleh pakai kinemaster dan banyak yang lainnya ya, kalian bisa searching di google juga, apa aja, cuman kalau aku dulu waktu mengedit pakai hp, aku pakai powerdirector versi bundle, jadi apa bedanya aplikasi powerdirectoring versi bundle sama yang resmi di playstore ya bedanya cuman di watermark aja kalau di powerdirector itu yang di playstore itu ya kalau kalian download di playstore itu ada watermarknya jadi itu sangat mengganggu banget ada juga sih seperti kinemaster yang ada watermarknya juga cuman kalau kalian downloadnya di google gitu di luar playstore itu gak ada watermarknya ya, tapi bebas sih, terserah aku pakai apa aja kalau aku sering sih, kalian pakai yang baru mempulah banget sih aku sering kalian buat pakai aplikasi powerdirector karena powerdirector itu sangat mudah dioperasikan terus untuk hp ktg atau hp kentang itu orang biasa bilang hp ktg gitu ya itu gak ada penurunan kualitas di videonya di resolusinya itu gak ngikutin spek dari hpnya gitu tapi kalau di kinemaster kalau kalian hpnya ktg gitu nanti ada penurunan kualitas video dari aplikasi itu sendiri di penyesuaikan dari spek hp kalian oke, jadi yang pertama itu aku rasa udah cukup jelas dan yang kedua adalah aplikasi edit thumbnail ya jadi penting banget buat kalian seorang youtuber model hp aja aplikasi edit thumbnail itu ya jadi kalau kalian belum tau thumbnail itu apa jadi thumbnail itu adalah penampilan awal di video kalian jadi seperti gambar gitu di awal video kalian kalian pasti tau nanti aku tunjukkan disini kalau bisa cek disini jadi itu adalah thumbnail jadi tujuan thumbnail itu adalah membuat penonton kalian itu tertarik untuk mengklik video kalian tapi dengan kata-kata atau gambar atau caption yang sesuai dengan isi video kalian jadi thumbnail itu bebas boleh apa aja kalau aku sih pakenya kalau yang di handphone walaupun aku sekarang pakai kamera tapi aku juga masih sering buat thumbnail pakai handphone jadi kalau aku aplikasinya pakai thumbnail maker ini thumbnail maker ya nanti aku bisa gambar disini kalau gak jelas ya jadi aku pakai aplikasi itu kenapa aku pakai situ? karena aplikasinya gampang terus gak memenuhi banyak ruang di handphone kalian ya jadi lebih ringan aja gitu di handphone dan sisanya terserah bebas kalian boleh pakai apa aja kalian bisa terserah di google juga di playstore juga banyak aplikasinya terus yang ketiga ini adalah aplikasi perekam layar sebenarnya ini tergantung juga sih kalau kalian ada youtuber gaming yang pakai hp juga aplikasi perekam layar ini sangat penting tapi kalau kalian seorang youtuber tutorial itu juga penting juga misalnya kalian ingin mengambilkan layar di handphone kalian di edit langsung masukkan ke dalam video kalian itu juga penting jadi untuk aplikasi perekam layar ini bisa dipakai bisa enggak gitu ya terserah kali banyak aplikasinya kalau aku sih biasanya kalau pakai hp atau ngedit dan pakai perekam layar aku bisa pakai DU recorder kenapa aku pakai DU recorder? karena DU recorder itu kualitas videonya kita bisa atur sendiri terus gak ada watermarknya itu yang paling penting karena watermark itu cukup mengganggu banget di video-video kita ya kalau kita pakai aplikasi dari beberapa perusahaan itu dan yang keempat ya langsung kita keempat ya mungkin kalian seperti sini paham ya jadi yang keempat itu ada aplikasi youtube studio youtube studio itu ada aplikasi resmi dari youtube ya itu tujuannya adalah untuk mengecek rincian atau analitik dari aktivitas dari channel kalian kenapa itu sangat penting? karena disitu kita bisa melihat jumlah penonton, jumlah penayangan sumber-sumber yang merekomendasikan video kita jadi kita bisa mempelajari juga disitu kira-kira apa yang kurang dari video kita apa yang membuat video kita naik video mana yang merekomendasikan video kita seperti itu dan banyak lagi kalian bisa pelajari itu nanti ya yaitu aplikasi youtube studio ya itu tadi jadi yang keempat terus yang kelima adalah aplikasi Google Chrome aplikasi Google Chrome ini sangat penting dan sangat vital banget buat kalian yang seorang youtuber pemula yang menggunakan handphone karena apa? karena kita mengukur video kita pasti memerlukan namanya editing setting yang aku bilang di video selanjutnya aku udah pernah bahas ya cara setting video agar banyak viewsnya sesuai dengan SEO youtube yang benar jadi untuk aplikasi Google Chrome ini itu sangat penting banget ya mulai dari kita cek gaji di AdSense terus setting-setting video kemudian ngedit iklan aplikasi apa namanya tampilan akhir di layar atau iklan yang apa namanya seperti sudah aku gak lupa nih apa tuh pokoknya klik edit disini tuh aku lupa namanya pokoknya gitu lah pokoknya tujuannya dari aplikasi Google Chrome itu adalah untuk ngecek channel kalian ngedit ngedit setting-setting hashtag-hashtag karena di youtube studio yang di aplikasi youtube studio itu gak semuanya bisa apalagi kalau di video yang durasi 10 menit disitu kalian gak bisa ngedit sisipkan iklan yang 10 menit kan kita bisa kalau video durasi 10 menit video di atas durasi 10 menit itu kita bisa sisipkan sebanyak-banyaknya semua semua kita lah gitu itu kalau video di atas 10 menit tapi kalau video dibahas 10 menit ya iklannya udah otomatis youtube sendiri yang ngatur jadi kalau di aplikasi youtube studio edit iklan yang 10 menit itu gak bisa cuma bisa di aplikasi Google Chrome aja ya itu aja sih mungkin jadi itu adalah 5 aplikasi wajib buat kalian yang youtuber yang modal hp aja jadi itu adalah 5 aplikasi wajib dan sangat penting banget ya ada sedikit saran sih buat kalian semua ya misalnya kalian hpnya KTG gitu ya KTG itu hp kentang gitu biasa orang bilang kayak gitu ya jadi kalau untuk beberapa aplikasi misalnya sudah tidak dipakai lagi kalian bisa misalnya kalian kan ngedit video nih video kan file-nya besar tuh jadi mereka kan penuh gitu kalian bisa hapus misalnya kalian hapus youtube studio dulu kalian hapus baru nanti beberapa yang udah selesai di hapus nanti pasang lagi tapi ya itu sebagai saran aja sih biar supaya ya memori di hp kalian gak penuh dan kalian bisa lalu asa ngeditnya aku sih pengalaman gitu ya karena hpku juga KTG waktu itu jadi aplikasi kayak Tumandil itu nanti di hapus dulu atau di backup nanti pas udah mau dipakai langsung di install lagi jadi gak perlu download ada kok aplikasinya aplikasinya itu adalah aku tetap pakai apps backup gitu kalau gak salah banyak sih itu bisa kalian download di playstore juga banyak kalian bisa pilih banyak kok ya itu aja sih mungkin tipsnya buat kalian yang menggunakan hp dan hpnya speknya memorinya rendah gitu itu merupakan salah satu cara yang biasa aku pakai buat menghindari memori penuh dan seperti itu dan aku sering sih misalnya seperti ini nih biasanya memori kita penuh nih kita habis upload video misalnya 10 10 tuh banyak loh kalau kita rekan pakai hp dengan kualitas tinggi itu MB nya penuh jadi memang itu bisa jadi ketika aku udah upload di youtube videonya langsung aku hapus biasanya aku gitu karena ya namanya memori kan juga dibutuhkan kan kita bisa kalau ngedit sehari bisa dua bisa tiga videonya bisa durasnya banyak gitu ya gitu lah pokoknya ya udah selesai upload dihapus aja gitu oke mungkin sampai disini dulu video mengenai 5 aplikasi penting buat kalian youtuber yang modal hp semoga video ini bermanfaat dan berguna buat kalian semua dan aku doakan buat kalian semua yang lagi berjuang memulai youtube untuk mengajar monetasi ya tentunya ya kita gak kita gak menafi ya youtube itu ya tentunya untuk menghasilkan uang semoga kalian semua sukses dan cepat dimonetasi berhasil dan berpenghasilan seperti itu oke sampai sekian dulu kita ketemu lagi di video selanjutnya bersama saya jenal kita ketemu lagi di video selanjutnya ya bersama saya jenal salam mjfc jangan lupa untuk berkarya selamat menikmati